Hai baik selamat sore teman-teman kami dari kelompok lima akan mempercayai tentang pendidikan anak sumar sama saya akan memperkenalkan diri saya ada dan teman saya perkenalkan nama saya Kade Laksmi Pranjau Tami dan teman saya yang lagi satu lagi berpalangan hadir baik untuk materi yang pertama akan ditasar oleh kakannya baik disini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak tunadaksa anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh cacat fisik cacat ortopedi istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimasukkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya bukan cacat intanya selanjutnya istilah dari bahasa Inggris Orthopedically Handicapped Orthopedic mempunyai arti yang berhubungan dengan otot tulang dan persendian dengan demikian cacat otopedi kelainannya terletak pada aspek otot tulang dan persendian atau dapat juga merupakan eh atau dapat juga merupakan akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengaturan sistem otot tulang dan persendian selanjutnya klasifikasi anak tunadaksa yang pertama ada kelainan pada sistem sirebral atau disebut sirebral sistem penyandang kelainan pada sistem sirebral kelainannya terletak pada sistem sarap pusat pusat seperti sirebral posy atau sipi atau kelumpuhan otak sirebral posy ditandai oleh adanya kelainan gerak sikap atau bentuk tubuh gangguan koordinasi komunikasi adaptasi adaptasi mobilisasi dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi salah satu definisi mengenai anak tunadaksa menyatakan bahwa anak tunadaksa adalah anak menyandang cacat jasmani yang terlihat pada kelainan bentuk tulang otot sendi maupun sarap-sarapnya istilah tunadaksa maksudnya sama dengan istilah yang berkembang seperti cacat tubuh, tunat tubuh, tunarangga, cacat anggota badan, cacat orthopedic, kript, kript, and orthopedically handicapped selanjutnya akan dijelaskan oleh depan saya baik saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu tempat pendidikan model layanan pendidikan yang sesuai dengan jenis derajat kelainan dan jumlah peserta didik diharapkan akan memperlajar proses pendidikan anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan pada tempat-tempat berikut yang pertama sekolah khusus berasrama atau full-time residential school model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang derajat kelainannya berat dan sangat berat yang kedua sekolah khusus tanpa asrama special day school model ini dimaksudkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan pulang pergi ke sekolah atau tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari sekolah yang ketiga yaitu kelas khusus penuh full-time special class anak tunadaksa yang memiliki tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen dilayani dalam kelas khusus secara penuh yang keempat kelas reguler dan khusus part-time reguler class and part-time special class model ini digunakan apabila menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal ada mata pelajaran tertentu mereka belajar dengan anak normal dan apabila anak tunadaksa mengalami kesulitan mereka belajar di kelas khusus yang kelima yaitu kelas reguler dibantu oleh guru khusus anak tunadaksa bersekolah bersama-sama anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan yang keenam kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum tanggung jawab pembelajaran model ini sepenuhnya dipegang oleh guru umum anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum dan untuk membantu pelajaran pembelajaran ada guru kunjung yang berfungsi sebagai konsultan guru reguler yang keenam yaitu kelas biasa model ini dipuntukkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kesedaran normal memiliki potensi dan kemampuan yang dapat belajar bersama sistem pendidikan pendidikan integrasi atau repadi walaupun pendidikan anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan wajah lektis yaitu anak tunadaksa ditempatkan secara kritis di SLP sekolah luar biasa atau sekolah luar biasa namun anak tunadaksa dengan jenis poliomielitis telah ada yang memiliki pendidikan sekolah luar biasa sementara ini anak tunadaksa yang mengikuti pendidikan di kolomielitis harus mengikuti pendidikan sekolah tanpa memperoleh program khusus sesuai dengan kebutuhan akibatnya akibatnya mereka memperoleh nilai hanya berdasarkan hadiah utama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik sehubung dengan isi tahun 1986 mengembangkan bahwa adaptasi pendidikan anak tunadaksa apabila ditempatkan di sekolah umum adalah sebagai berikut yang pertama penempatan di kelas regimen hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut yang pertama menyiapkan lingkungan belajar tambahan sehingga memungkinkan anak tunadaksa untuk bergerak sesuai dengan kebutuhannya misalnya membangun protot itu agar agak besar sehingga anak dapat menggunakan yang kedua menyiapkan program untuk mengajar kebutuhan anak tunadaksa karena sering tidak yang ketiga diri harus mengadakan kontak di daerah insensif dengan seorang untuk melihat masalah kebutuhan yang keempat perlu mengadakan rindukan akhli atau bimbing makhluk dan kesehatan yang lebih parah itu sehat yang lebih parah hal kesehatan mengatakan kebutuhan yang lebih parah makhluk on anda tersinggalkan dalam dan pendidikan jasmani baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya baik, disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pelaksanaan pembelajaran yang pertama sudah bisa didengar ya? sudah, sudah dalam pelaksanaan pembelajaran akan dikemukakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaannya seperti berikut perencanaan kegiatan belajar mengajar sehubungan dengan perencanaan kegiatan pembelajaran bagi anak tunah daksa yang kedua, prinsip pembelajaran ada beberapa prinsip utama dalam memberikan pendidikan pada anak tunah daksa diantaranya sebagai berikut yang A, prinsip multi-sensor banyak atau yang disebut banyak indera proses pendidikan anak tunah daksa dapat mungkin dimemanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada dalam diri anak karena banyak anak tunah daksa yang mengalami gangguan indera yang B, prinsip individualisasi individualisasi mengandung arti bahwa titik tolak layanan pendidikan adalah kemampuan anak secara individu sedangkan yang ketiga, yang C, penataan lingkungan berhubungan anak tunah daksa mengalami gangguan motorik maka dalam mengikuti pendidikan membutuhkan perlaksanaan khusus dalam lingkungan gedung sekolah gedung sekolah sebagai dilengkapi ruangan atau sarana tertentu yang memungkinkan dapat mendukung kelanjaran kegiatan anak tunah daksa di sekolahnya sekian dari presentasi saya, terima kasih baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu personel personel yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan anak tunah daksa adalah sebagai berikut yang pertama, guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa khususnya pendidikan anak tunah daksa yang kedua, guru yang memiliki keahlian khusus misalnya keterampilan dan kesenian ketiga, guru sekolah biasa keempat, dokter umum kelima, dokter ahli ortopedi keenam, neurolog dan yang terakhir, ahli terapi lainnya seperti ahli terapi bicara sioterapis dan bimbingan konseling serta ortotis protetis selamat menikmati selamat menikmati Baik, Kak Gede Mertayasa, ada yang ditanyakan? Ya Ini kan Ini kan Ini Ijin bertanya pada tim penyaji Berkenalkan nama saya Gede Mertayasa, NEM 22 1103 1150 Menyangkut Tentang pekerjaan Karena ini kan dibahas tentang Lebih banyak ke Pendidikannya Namun setelah mereka Mengikuti pendidikan Yaitu Duna Daksa Pekerjaan apa yang layak Untuk penghidupan Bagi para penyandang Duna Daksa Terima kasih Dua Daksa Tentang pekerjaan Tentang pekerjaan Tentang pekerjaan Terima kasih. 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 Terima kasih.